Oke, di video kali ini kita akan membahas DEC M Bluetooth yang lagi hot-hotnya yaitu Shanling UP5 yang merupakan penerus dari Shanling UP4 Bagaimana suaranya? Bumper dulu! Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian dan seperti biasa akan sharing info dan racunan dari dunia personal audio baik itu audio portable ataupun desktop audio Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu lagi untuk subscribe menyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio Shanling sendiri merupakan brand yang cukup night down di beberapa tahun terakhir ini mereka juga berfokus pada produk-produk audio yang berkualitas Salah satunya ada di harapan kita yaitu Shanling UP5 Memang Bluetooth DEC M seperti ini memang lagi menjamur di sekitar 1-2 tahun ini ya karena memang form factornya yang kecil dan orang menginginkan sound quality yang better tapi dengan form factor yang lebih kecil tentunya tidak ribet seperti membawa DAP tentunya untuk dapur pacu sendiri, Shanling UP5 ini ditenagai oleh Dual ISS ES9219C untuk Bluetoothnya sendiri sudah menggunakan chip Qualcomm QCC 51290 dan Bluetooth 5.0 di produksi Shanling UP5 ini sudah ada layarnya jadi kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang esensial tentunya saat mendengarkan musik untuk output portnya tentu saja tidak diragukan sedangkan lagi lengkap banget mulai dari 3.5, 2.5 dan 4.4 balance kurang apa lagi coba Oh ya untuk kodex sendiri sudah mendukung banyak sekali kodex seperti LDAC, APTX, AAC dan lain-lain jadi bisa upgrade pengalaman kalian dibandingkan mendengarkan melalui HP kelebihan lain tentu saja form factornya yang kecil jadi bisa dikantongi bisa dibawa kemana-mana dan fleksibel selain itu beratnya juga sangat ringan yaitu cuma 50 gram untuk baterai sendiri dia diklaim bisa bertahan di atas 10 jam untuk baterainya dan pada saat penggunaan saya merasakan memang baterainya sangat-sangat awet banget untuk harganya Shanling UP5 ini dipasarkan di angka 2,2 jutaan kalian bisa cek marketplace-marketplace kesayangan kalian selanjutnya kita bahas packaging dari Shanling UP5 ini untuk packagingnya dari UP5 sendiri khas dari Shanling yang minimalis packagingnya ada gambar deck M-nya di bagian depan disini juga ada tulisan UP5 dan beberapa penjelasan atau stiker ajaib disini Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, UP5 Bluetooth, Headphone M ini Shanling Garansi KC disini beberapa format atau kodex yang didukung MQA, LHDC, LDAC, SBC, Qualcomm, APTX dan lain-lain jadi di bagian belakang sendiri ada sedikit spesifikasinya mungkin kalau kalian mau lihat oke mungkin itu aja kita langsung buka aja kita lihat isi di dalamnya jadi pada saat dibuka bam jadi langsung kelihatan ada deck M-nya Bluetooth deck M-nya kita keluarkan dulu Bluetooth deck M-nya oke jadi ini ya Shanling UP5 kita akan lihat bagian dalamnya dulu jadi kelengkapan di bagian dalamnya sendiri disini ada kita buka ada ladder case berwarna hitam keren banget dari Shanling lalu disini ada kabel USB Type-C dari Shanling juga agak pendek kabelnya dan beberapa kitab-kitab dan kartu garansi yes ada kartu garansi juga dari Shanling jadi ada beberapa kitab-kitab kita akan recap aja secara cepat untuk kelengkapannya oh iya disini juga ada Bluetooth deck M-nya kita keluarkan this is it kalian bisa lihat bagian panel depannya dan belakangnya berbahan dari kaca jadi bisa mantul atau memantulkan cahaya mantul sih keren banget oke untuk kelengkapannya sendiri tentu saja ada kitab-kitab kartu garansi lokal maupun dari Shanling disini ada mail-to-mail USB Type-C juga ada ladder case berwarna hitam keren banget ini diberikan dan dipikirkan banget oleh Shanling dan juga ada Bluetooth deck M-nya yaitu Shanling UP5 untuk packaging sendiri Shanling selalu membawa packaging yang simple dan esensial dan Shanling UP5 ini masih mengadopsi packaging yang sama seperti Shanling-Shanling lainnya dan kami berikan skor B plus untuk packagingnya selanjutnya kita bahas build quality dari Shanling UP5 ini build quality dari Shanling UP5 sendiri memiliki build yang elegan dan kokoh banget untuk bagian depan dan belakangnya ini berpanel kaca jadi bisa terkesan glossy-glossy elegan gitu dan di bagian sampingnya ini berframe aluminium yang memberikan kesan kokoh jadi bagian samping-sampingnya ini berframe aluminium jadi kesannya elegan, kokoh, sekaligus misterius karena berwarna hitam juga layarnya sendiri sudah menggunakan layar OLED jadi kalian lihat di sini menggunakan layar OLED mengingatkan saya seperti VIO BTR5 yang OLED-nya masih hitam putih seperti ini putih sih, sorry bukan hitam putih putih, putih seperti ini jadi cuma satu warna aja, tidak berwarna selain itu tombolnya juga ada dua di bagian samping di sini tombol play, pause dan multifungsi di bagian sini tombol volume dan tombol power yang multifungsi juga kenapa multifungsi nanti kita akan lihat di user experience-nya untuk bagian atasnya sendiri ada jack, jack 3,5, 4,4, 2,5 mm di sini dua jack bed-in, sudah lengkap banget dan di sini ada satu lubang untuk mic di bagian bawahnya ada USB yang multifungsi juga kenapa multifungsi bisa untuk melakukan pengecasan di sini dan juga bisa digunakan sebagai USB DM untuk USB-nya di sini untuk bodinya sendiri secara overall memiliki bodi yang kecil banget jadi mungkin sebesar telapak tangan seperti ini tingginya tapi lebarnya ya mungkin hanya 1 per 4 telapak tangan aja jadi kecil banget saat digenggam akan seperti ini jadinya bodinya ini kecil dan super compact banget jadi mau dibawa kemana-mana juga gak ada masalah dan oke-oke aja tentunya build quality dari Chanling OP5 ini mengingatkan saya pada build quality dari Vue BTR5 itu mirip-mirip build quality-nya dia memiliki kaca di panel depan dan panel belakang selain itu chasisnya atau housingnya itu framenya itu berbahan aluminium sama seperti Chanling OP5 dimana depan dan belakangnya berbahan kaca yang elegan tentunya dan framenya itu berbahan aluminium yang kokoh banget dan secara build quality kami berikan skor B+. selanjutnya kita bahas user experience dari Chanling OP5 ini untuk Chanling OP5 sendiri yang menggunakan os yang simple banget terkesan retro dan tidak berwarna layarnya tentu saja bisa dilakukan update firmware jika ada update-an terbaru untuk memberikan fitur-fitur yang terbaik dan fix bug kalau memang ada di Chanling OP5 ini selain itu tombol volume-nya ini berfungsi ganda jadi dia bisa melakukan naik turun volume di bagian kiri ini kalian bisa lihat di situ dan juga berfungsi sebagai tombol on off lalu di bagian layar ini ada beberapa informasi seperti appearing, lalu ada baterai, disini ada bluetooth, dan juga volume jadi volume disini bisa naik turun kan disini dan disampingnya ini adalah tombol play and pause tapi kalau ditekan lama kita akan masuk ke tombol menu oke di bagian menu sendiri ada beberapa pilihan yaitu gain yang pertama low atau high gain jadi cuma dua pilihan gain selain itu ada pilihan deck yaitu single atau dual deck lanjut ada filter yaitu linear atau opodizing jadi ada dua filter yang bisa kalian pilih selain itu juga ada EQ tentunya dan UAC, UAC 2.0 atau 1.0 bisa kalian pilih-pilih lah UAC sendiri ada USB audio class lalu lanjut disitu ada car mode lanjut lagi disitu ada charge disini bisa digunakan charge-nya on atau off mungkin untuk fungsi dari USB-nya ini ya selanjutnya ada light untuk menurunkan tingkat kecerahan cahaya dari player satu ini lalu disini ada volume dan terakhir adalah version jadi versinya 163 kembali lagi ke gain jadi itu saja sih untuk menu-menunya dan kalau sudah kembali ke gain berarti sudah selesai untuk ulik-ulik menunya dari Shining UP5 ini tombol volume-nya ini memang berfungsi ganda bisa digunakan untuk navigasi pada saat kita masuk ke mode menu jadi menu kita tahan tombol play pause ini selama beberapa detik dia akan masuk ke menu dan kita gunakan navigasinya dengan mencet dari tombol volume ini untuk mematikannya cukup ditahan tombol volume-nya selama beberapa detik mungkin awal-awal akan sedikit membingungkan tapi lama-kelamaan kalian akan terbiasa sih dengan navigasi seperti ini dengan dua tombol ya mungkin menurut saya akan lebih baik jika menggunakan tiga tombol yaitu satu tombol menu akan lebih menyenangkan mungkin ya itu pilihan kalau di Vio BTR5 kalau saya nggak salah ingat volume-nya itu agak sedikit annoying dimana dia menggunakan tombol tombol naik dan turun plus dan minus kalau di sini kan enak dia menggunakan wheel seperti ini jadi lebih fleksibel dan lebih nyaman aja untuk navigasi volume-nya menaikkan turun volume-nya untuk pairing-nya sendiri menurut saya juga tidak ada masalah yang berarti pairing-nya cukup cepat tapi perlu diperhatikan jarak antara source dan juga bluetooth deck M-nya itu tidak boleh terlalu jauh apalagi kalau sampai ada penghalang jadi kalian beda masuk di satu ruangan dan ditutup pintunya itu akan sedikit mengganggu sinyalnya di jarak mungkin sekitar 6 meter 7 meter gitu sudah mulai terganggu sinyalnya tapi kalau kalian di satu ruangan mungkin 10 meter masih dapet lah sinyalnya untuk user experience dari Sianling UP5 ini mungkin kalau kalian pertama kali menggunakannya agak sedikit bingung jadi harus baca manual ataupun kalian bisa lihat di internet ataupun lihat di websitenya itu ada berbagai macam penjelasan untuk navigasi menggunakan dua tombol yang ada di Sianling UP5 ini awalnya saya juga agak kebingungan untuk mengoperasikannya tapi seiring berjalannya waktu mungkin 1-2 harian sudah cukup familiar sih dengan mekanisme dan user experience dari Sianling UP5 ini dan secara umum untuk user experience yang kami berikan skor B selanjutnya kita masuk ke sound quality dari Sianling UP5 Sianling UP5 memiliki suara yang bisa dikategorikan netral secara overall ya selain itu disclaimer juga kita menggunakan atau mereview Sianling UP5 ini dengan menggunakan bluetooth jadi kita memaksimalkan koneksi bluetoothnya kita menggunakan koneksi bluetoothnya untuk mereview Sianling UP5 ini untuk bassnya dari Sianling UP5 ini dia memiliki bass yang pas tidak lebay tidak terlalu fun juga tapi di satu sisi bassnya ini cukupan lah kalau kita bilang kuantitinya ini pas punch dan rumblenya dapat banget secara tekstur pun menurut saya cukup oke namun menurut saya bassnya ini bukan yang tercepat atau yang tersnappy jadi di lagu-lagu rumit dia agak sedikit keteteran untuk bagian bassnya untuk bagian mid Sianling UP5 ini saya pair dengan Titan S dulu Titan S ini dulu Titan S memiliki mid yang cukup forward presentasinya cukup forward presentasi dari Titan S ini jadi lebih pas pas di tengah vokalnya bukan tipe yang fun ataupun last banget untuk Sianling UP5 ini tentunya menurut saya juga midnya agak sedikit-sedikit boring dan terkesan sedikit lifeless untuk male vokalnya menurut saya juga agak sedikit ketipisan tapi dia memiliki artikulasi yang cukup baik dan jelas untuk female vokalnya cukup berbody tapi tidak terkesan terlalu sweet dan artikulasinya bisa dikategorikan juga rata-rata treble-nya ini bisa dikategorikan cukupan ya kalau kita bilang ini mungkin treble yang karet satu jadi cukup terkontrol dan tidak membuat fatigue ataupun capek saat didengarkan dalam jangka waktu yang panjang dengan eksekusi seperti ini dia memberikan detail dan tring yang pas banget walaupun tidak terkesan super airy banget untuk presentasi dari Sianling UP5 ini dan secara tonalitas kami berikan skor Benin untuk Sianling UP5 ini untuk teknikalitas Sianling UP5 ini bisa dikategorikan dia memiliki presentasi yang netral dan tidak banyak bumbunya untuk power sendiri di high gain dia bisa melibat semua ini monitor dengan baik dan beberapa headphone yang memang kita bilang impedancenya tidak terlalu tinggi akan bisa di drive di Sianling UP5 ini untuk timbernya dari Sianling UP5 ini menurut saya cukup oke walaupun terkesan overall presentasinya agak sedikit lifeless untuk black backgroundnya sendiri menurut saya black backgroundnya cukup baik di koneksi bluetooth tapi kalau kalian mencari background yang lebih baik tentu saja kalian bisa menggunakan wire connectionnya wire connectionnya memiliki presentasi yang lebih baik lebih clean lebih tegas juga dibandingkan presentasi dari wireless connectionnya untuk soundstage-nya menurut saya dia cukup lebar soundstage-nya cukup lebar tapi terkesan agak sedikit pendek dan depth-nya kalian bisa jawab sendirilah untuk detailnya dari Sianling UP5 ini masih dapat banget dia memberikan micro detail yang masih dapat terhighlight dengan cukup baik sekedar tambahan aja kalau kalian mencari SQ, mencari teknis yang lebih baik Sianling UP5 ini kalian bisa gunakan pada wire connectionnya di wire connectionnya dia memiliki suara yang tentu saja lebih refined dibandingkan wireless connectionnya selain itu suaranya juga lebih tegas, lebih clear, dan black backgroundnya lebih pekat secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitas dari Sianling UP5 ini mungkin dia sedikit mengingatkan saya pada Vio BTR5 yang pernah saya coba sebelumnya suara-suaranya rada-rada mirip sih selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Sianling UP5 ini cons-nya dari Sianling UP5 untuk wire connectionnya tentu saja dia memiliki suara yang lebih baik jadi kalau kalian mencari SQ yang maksimal tentu saja kalian harus berharap ada wire connectionnya wireless connectionnya saya nggak bilang jelek tapi ya pasti lebih bagus di wire connectionnya dibandingkan wireless connectionnya cons yang kedua yaitu letter case-nya ini kurang ergonomis kenapa begitu? jadi di belakang sini ada sedikit tonjolan sedikit tonjolan di sini jadi nggak bisa diapa-apain nggak bisa dibuat clip di baju, di shirt, di kaos, nggak bisa jadi semacam ada mekanisme yang untuk ditaruh bisa dilepas begini untuk ditaruh pada sabuk mungkin ya jadi bisa ditaruh di sabuk tapi menurut saya saya lebih suka yang clipping yang bisa di clipping di baju lebih fleksibel aja sih kalau menurut saya dan begini pun kalau dibedirikan juga agak sedikit kurang proporsional jadi agak sedikit aneh kalau menurut saya yaitu sedikit cons yang saya berikan pada Sianling UP5 ini untuk pronya jelas Sianling UP5 ini memiliki jack yang lengkap 2,5, 4,4 dan 3,5 mm libat semua jack yang ada di pasaran selain itu juga baterainya ini badak banget untuk deck amp sekecil ini pro yang kedua dia sudah mendukung semua format jadi kalian tidak ada masalah untuk memutar semua jenis lagu di Sianling UP5 ini untuk value for money Sianling UP5 ini mengingatkan saya pada BTR5 dimana secara UI, secara build dan suara dia agak ada kemiripan dengan Vio BTR5 mungkin kalau kalian punya Vio BTR5 nggak terlalu worth it untuk upgrade ke Sianling UP5 ini tapi kalau kalian belum punya deck amp, bluetooth deck amp kalian mencari bluetooth deck amp yang magnus Sianling UP5 ini bisa menjadi pilihan tepat untuk kalian dan secara value for money kami berikan skor B dan masuk pada kategori fair value Sianling UP5 sendiri adalah bluetooth deck amp yang menurut saya sangat komplit jacknya komplit, semua fitur-fitur lengkap banget sudah ada layarnya juga, baterainya badak ya mungkin kita bilang secara SQ menurut saya masih bisa di improve untuk bagian bluetooth atau wireless connectionnya selain masalah itu menurut saya ini merupakan deck amp yang mumpuni banget dan salah satu yang mungkin terbaik ya yang pernah saya coba memang saya agak kurang sih mencoba bluetooth deck amp saya baru mencoba sedikit sekali bluetooth deck amp mungkin kedepannya kalau kita ada kesempatan kita akan coba lebih banyak bluetooth deck amp kalau kalian ada pertanyaan seputar Sianling UP5 ini kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah mungkin sekian dulu untuk video kali ini saya Sebastian dari SoundDigit Pabin Untuk Diri sampai jumpa di video berikutnya happy listening, stay healthy, and ciao